Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Siripno Kali ini akan belajar bersama berbagai ilmu Setelah semoga bermanfaat Yaitu dengan materi tutorial Mengubah latar foto atau background foto Marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Untuk mengubah latar background Misalnya ini berwarna merah Ingin kita ubah ke warna apa saja Pada materi kali ini kita akan menggunakan dua teknik Yaitu menggunakan penghapus background atau latar ini Yang pertama Yang kedua menggunakan paint Untuk itulah malah kita belajar bersama-sama Kita mulai saja Untuk langkah pertama Kita mengubah latar atau background Misalnya foto ini Misalnya foto ini Yang warnanya merah Ini ingin kita hilangkan dulu Langkah pertama harus menghilangkan background merah ini Caranya bagaimana Caranya kita ambilkan bantuan internet Kita buka internet kita Kemudian kita ketik disini remove Kita ambil remove background Kita tunggu Kemudian Kita upload gambar atau foto kita Yang ingin kita hapus Misalnya ini sebagai contoh Ini akan kita hapus Semula berbackground warna merah Ya kita hapus Sudah selesai Latar merah hilang Kemudian Ini kita simpan Kita unduh Kita simpan Ya Setelah Gambar ini Latarnya hilang Kemudian Cara yang kedua Ini kita tinggalkan Kita membuka PowerPoint PowerPoint Kita ambil Tempat presentasi yang kosong Kita hapus Kemudian PowerPoint kita ini Template kita ini Kita ubah posisinya Lewat desain Kemudian Kemudian Side sisa Ini Kita ambil Custom slide Kemudian Kita pilih Letter saja Kita ambil portrait Bukan landscape Tapi kita ambil portrait Kemudian kita ok Sudah jadi ini Langkah kedua Langkah kedua Kita mencari Background Tadi Backgroundnya warna merah Kita ambil Disini Sebelah pojok Disini ada tulisan Format background Kita klik Kemudian muncul tampilan seperti ini Disini Solid fill Kita pilih Kita pilih Terus disini ada color Color ini kita pilih Sesuai keinginan kita Ini misalnya ingin merubah warna Biru Nah ini latarnya jadi biru Kemudian Kita kembali ke insert Di bawahnya ada picture Kita cari Gambar yang sudah kita hilangkan backgroundnya tadi Kita cari Ini Kemudian kita insert Nah ini sudah jadi Kita rapikan Pakai format Kemudian kita crop Tujuannya Supaya kelihatan rapi Kemudian kita paskan Tapi Kita tarik Iya Sudah Ini background berwarna Buru Bagaimana jika warna ingin kita rupa lagi Tinggal klik Color Misalnya Kuning Sudah jadi kuning Misalnya lagi Sudah Jadi mudah sekali Misalnya warna ini Kemudian langkah yang kedua Gambar yang sudah latarnya kita inginkan Sebagai inginan kita Kita copy Kita copy Kemudian Kita pastikan di Kita cari di Kita cari di Windows kita ini Kita ketik Paint Nah ini sudah muncul Paint Paint kita klik Nah ini kita klik Nah ini sudah muncul Ukurannya kita perkecil Biar Mengontrolnya mudah Kemudian kita paste Nah ini Sudah jadi Foto kita di Paint Kemudian kita rapikan Kemudian kita rapikan Nah foto kita sudah rapi Kemudian tinggal menyimpan file Save as Kita pilih Yang CPG Victor Kemudian kita beri nama Misalnya Foto Kita simpan Foto Kemudian kita simpan Sekarang kita tinggal mengecek Ya ini foto kita Sudah jadi Nah Dengan background Seperti ini Kemudian Kita Coba lagi Misalnya Dengan background yang lain Kita ambil Untuk desainnya Kita format background Kita ambil warna Misalnya kita Biru Misalnya Ini Kalau sih dirasa Sudah pas Kita copy Kemudian kita cari Paint lagi Ini sudah Paintnya Kemudian kita pastikan Gambar kita tadi Sudah jadi Disini Tinggal merapikan Sudah Kemudian kita simpan Save as Maaf Kita simpan Kita save as Bisa PNG Bisa JPG Juga bisa GIF Juga bisa Kita ambil aja Yang JPG Ya Ini Kita ambil disini Foto Foto Kita simpan Sudah selesai Misalnya foto ini Bisa Untuk Kebutuhan Kita Misalnya Seadanya ada Formuler Misalnya ada Formuler Mengharuskan Backgroundnya Berwarna Biru Gitu Padahal foto kita Semua berwarna Merah Biru Misalnya ada Formuler Nah ini ada Formuler Misalnya Mengharuskan Backgroundnya Berwarna Biru Maka warna Merah tadi Kita ubah Ke warna Biru Nah ini Menambahkan Foto Maaf Kita Insert Bekan Berwarna Biru Nah ini Ya kita Sesuaikan Dengan tempatnya Sudah Formuler Kita Sudah Ada Fotonya Misalnya Seperti ini Jadi kita Bisa Repot Mencari Tukang Untuk Mengganti Background Cukup Dengan Powerpoint Dan Pain Foto kita Sudah Bisa Digunakan Mudah kan Inilah Sekilas Cara Mengubah Background Foto Kita Kali ini Mudah Sekali Mudah Mengubah Figuran Kita Semoga Dapat Bermanfaat Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat